Intro Saya berada di Bali berlibur bersama istri dan di tempat yang romantis yang indah di muka bumi ini saya menyampaikan serial pernikahan bahagia buat keluarga Anda hidup pernikahan yang bahagia bahkan secara keseluruhan hidup bahagia memang dipengaruhi oleh keadaan, kondisi, dan kejadian tapi sebenarnya yang paling utama bukan itu yang paling utama adalah kalau orang itu memiliki sikap-sikap hidup bahagia itulah yang membuat orang bisa bahagia dalam segala keadaan misalnya banyak orang yang ribut bertengkar karena pasangannya sering membantu adik dan keluarganya nah berbeda dengan kami saya pun melakukan hal itu tapi istri saya bahagia karena itu sebelum saya bahas lebih lanjut biarlah istri saya menyampaikan sedikit filosofi hidupnya yang membuat dia bahagia saya berusaha mengerti posisi dan kerinduan suami saya untuk menolong saudara-saudaranya lalu yang kedua saya juga mencukupkan diri untuk kebutuhan utama rumah tangga sehingga setiap ada kebutuhan saya mempunyai dana yang lebih untuk menolong orang yang lain mencukupkan dengan yang ada sehingga bahkan ada sisa untuk yang lain nah itu namanya filosofi hidup melimpah jadi melimpah itu bukan ukuran jumlah kalau punya banyak sekali punya banyak sekali kalau dihabiskan untuk diri sendiri, keluarga sendiri ya tidak ada untuk orang lain menolong adik, kakak, atau keluarga nah kalau orang punya kebahagiaan, berdampak, menjadi saluran berkat maka memberi baik dirinya yang memberi atau pasangannya yang memberi itu sebuah kebahagiaan karena merasa hidup ini sebagai manusia itu mulia nah kalau mencukupkan dengan yang ada, maka ini bukan soal jumlah ini soal ukuran jadi 1 juta kalau bisa dicukupkan dengan 900 ribu hidupnya maka melimpah 100 ribu nah kalau mencukupkan dengan yang ada, maka bahagia itu sekarang bukan nanti setelah uangnya banyak jadi kita bahagia itu bukan, wah sekarang Pak Jarod bahagia ya wah perusahaannya diberkati, rumahnya besar, sering keluar negeri oh tunggu-tunggu, kalau bahagia bukan sekarang dari zaman dulu saya tinggal di rumah bedeng, di rumah peta pada bulan pertama menikah, kami tinggal di rumah 6x6 meter persegi kami sudah bahagia kenapa? sejak bulan pertama menikah saya dan istri mencukupkan yang ada bahkan sudah bisa menolong keluarga sejak belum punya rumah, belum punya mobil kami bahagia dari dulu Anda pun juga harus bahagia itu sekarang, bukan nanti gitu ya nggak pernah tercapai dengan filosofi hidup mencukupkan yang ada nikmatilah kebahagiaan sekarang ini rancangan hidup manusia itu untuk menjadi saluran berkat jadi kalau orang punya filosofi hidup bagaimana menjadi berkat bagi orang lain maka dia akan bahagia ketika dirinya, pasangannya, anak-anaknya menjadi saluran berkat orang hanya hidup untuk diri sendiri nanti anaknya pun punya pasangan lalu dia berbakti kepada keluarga pasangannya waduh, ini bisa ribut lagi jadi terus kapan bahagianya? pasangannya berbuat baik pada keluarganya? nggak bahagia anak mantu nanti begitu lagi nggak bahagia sampai mati nggak bahagia karena memang sikap hidup yang salah milikilah sikap hidup sesuai Tuhan menciptakan dan memanggil kita manusia menjadi makhluk yang mulia karena menjadi saluran berkat dan pasti Anda akan menikmati kebahagiaan yang berbeda dengan kebahagiaan karena memiliki sesuatu karena kebahagiaan, karena berarti dan menjadi berkat itu kebahagiaannya ada unsur mulia sebagai manusia bahagia, luar biasa inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Bali salam dasyat, luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.